Hai semua ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat bolu kojo super ekonomis Dengan hasil yang cukup banyak Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya jangan lupa subscribe Like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama siapkan wadah Lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh Lalu kemudian 150 gram gula pasir Atau setara dengan 10 sendok makan Selanjutnya 1,4 sendok teh garam Nah lalu kemudian semua bahan ini kita aduk hingga gulanya larut Nah buat teman-teman yang baru bergabung Dan menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga resep dan videonya bermanfaat Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga share Terima kasih Nah ini dia gulanya sudah larut teman-teman Lalu kemudian langsung saja Masukkan 600 ml santan Nah untuk kekentalannya ini sedang ya teman-teman Lalu kemudian diaduk hingga tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata Lalu selanjutnya untuk tepung terigunya 250 gram Atau setara dengan 25 sendok makan Untuk ukurannya sedang seperti ini Nah ini kemudian ini saya tuang secara bertahap Lalu kemudian aduk hingga semua tercampur merata Nah jika sudah cukup tercampur merata Lalu selanjutnya masukkan sisa tepung terigunya Lalu kemudian aduk kembali Pastikan tidak ada ya tepung yang bergerindil teman-teman Ini diaduk Nah jika tepungnya sudah larut Lalu kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur Ini saya gunakan minyak sayur ya teman-teman Supaya lebih ekonomis Nah ini kemudian diaduk hingga tercampur rata kembali Nah jika sudah tercampur merata Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Ini saya akan saring Saring dan tuang ke dalam wadah yang berbeda ya teman-teman Nah ini dia untuk adonannya sudah siap Lalu kemudian selanjutnya Di sini saya bagi menjadi 3 bagian Yang pertama kurang lebih sekitar 500 ml Yang kedua 500 ml Dan untuk sisanya ini sisanya sedikit saja ya teman-teman Untuk warna putihnya nanti Dan untuk yang pertama ini saya akan beri warna merah rose Nah untuk banyak dan sedikitnya Sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman Lalu kemudian ini diaduk hingga tercampur merata Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya beri warna hijau atau pasta pandan Nah ini diaduk hingga tercampur merata Dan untuk selanjutnya ini saya akan beri pewarna makanan warna putih Ini supaya nanti warna putihnya lebih bagus ya teman-teman Ini opsional saja jika tidak ingin digunakan juga tidak apa-apa Nah jika sudah tercampur merata lalu kemudian dituang dan diaduk Jika untuk ide jualan saya sarankan menggunakan pewarna putih Supaya nanti hasilnya lebih menarik Nah jika sudah lalu kemudian ini disisihkan Selanjutnya untuk catakannya disini saya gunakan catakan mawar Dan ini sudah saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis Nah seperti ini Lalu kemudian langsung saja kita tuang untuk warna putihnya terlebih dahulu Seperti ini ya teman-teman Sedikit saja dan diratakan Jangan full ya teman-teman Ini kita gunakan hanya untuk motif saja Nah seperti ini Lalu kemudian ini siap untuk kita kukus Dan sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya Lalu kemudian langsung saja dikukus kurang lebih sekitar 5 menit Nah ini dia sudah 5 menit Untuk adonan putihnya ini sudah set ya teman-teman Langsung saja masukkan untuk adonannya warna merah Nah ini dituang setengahnya saja ya teman-teman Karena setengahnya lagi kita akan berikan nanti untuk warna hijau Nah jika sudah lalu kemudian ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit Nah ini dia sudah 10 menit Untuk adonan yang warna merahnya ini juga sudah set Langsung saja kita masukkan untuk adonan yang warna hijau Ini kita isi hingga penuh ya teman-teman Nah jika sudah lalu kemudian kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit Hingga matang sempurna Nah ini dia teman-teman sudah 20 menit Kue kojonya sudah matang Kita angkat Selanjutnya ini kita akan biarkan hingga dingin suhu ruang Sebelum kita keluarkan dari catakan Nah ini dia teman-teman Untuk kue kojonya ini sudah dingin suhu ruang Terlihat untuk bagian pinggirannya ini sudah tidak menempel dari catakan ya teman-teman Kita langsung saja keluarkan dan balik dari catakannya Nah ini untuk bagian bawahnya saya gunakan daun ya teman-teman Supaya nanti tampilannya lebih cantik Nah ini untuk catakannya kita pencat-pencat pinggirannya saja Dan ini dia Wow untuk hasilnya cantik ya teman-teman Nah ini dia teman-teman untuk bagusnya Jika untuk ide jualan ini kita masukkan ke dalam plastik mica Dan ini hasilnya pasti lebih menarik Dan ini dia Untuk tepung terigu 250 gram menghasilkan kue 40 buah Nah ini lumayan ya teman-teman Dan untuk hasilnya ini kuenya juga Ini sangat lembut dan cantik tentunya ya teman-teman Nah saya akan coba Bismillah Hmm Kuenya lembut banget Untuk manisnya pas Dan rasa gurih dari santannya ini terasa sekali Hmm Ini enak banget Recommended banget untuk ide jualan Nah ini dia kue kojonya Untuk satu resep ini menghasilkan 40 buah kue kojo yang cantik Nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga share Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya